Ya jika Anda merasakan dua atau tiga saja, maka saya sarankan Anda segera melakukan penyelarasan ulang. Ya karena jika dibiarkan, tentu saja ini akan berdampak sangat buruk kepada diri Anda. Ya jika pada video sebelumnya ya, itu sudah pernah saya bahas ciri-ciri penyelarasan energi khut dan macan putih yang berhasil. Nah maka dalam video kali ini, kebalikannya, ada beberapa ciri, jika penyelarasan khut dan macan putih tidak berhasil. Dan jika Anda itu merasakan dua atau tiga saja, maka saya sarankan Anda segera melakukan penyelarasan ulang. Ya karena jika dibiarkan, tentu saja ini akan berdampak sangat buruk kepada diri Anda. Nah apa saja kah itu? Untuk yang pertama adalah, badan Anda ini mudah capek dan parahnya lagi, bisa sakit-sakitan. Nah ini terjadi karena energi yang tidak stabil. Nah kenapa kok tidak stabil? Ya karena belum selaras. Nah sehingga sedikit banyak akan berpengaruh kepada fisik Anda. Karena fisik Anda ini adalah wadah ya untuk energi tersebut. Karena belum stabil, ya menjadikan tubuh Anda ini mudah capek. Nah bahkan ketika Anda itu hanya duduk diam saja, Anda bisa perasakan capek tersebut. Dan karena capek inilah yang menjadikan imun tubuh Anda itu menurun. Dan mudah sakit-sakitan. Lalu yang kedua adalah aura meredup. Nah pada dasarnya setiap manusia itu memiliki aura alamnya. Ya ada beberapa yang kuat, ada yang biasa saja. Nah meredupnya aura seseorang ini bisa dipengaruhi banyak hal. Nah salah satunya, karena energi kodamacan putih yang dimiliki ini belum selaras. Nah jika sudah selaras, itu malah jadi kebalikannya. Aura-orang tersebut itu akan semakin kuat. Bahkan terpancar. Nah lanjut untuk ciri yang ketiga adalah menjadi susah tidur. Susah tidur ini bisa sulit tidur seperti insomnia. Atau bisa tidur namun sering terbangun. Nah sehingga tidurnya ini tidak nyenyak. Nah ini terjadi karena masih ada penolakan atau bentrok energi tadi yang belum selaras. Nah seperti yang sudah saya katakan tadi, sedikit banyak itu akan berpengaruh pada fisik atau tubuh Anda. Nah lalu ciri yang keempat adalah gelisah dan sering bermimpi atau kepikiran kodamacan putih. Nah bermimpi, apa namanya, bertemu kodamacan putih. Nah ini bukan sebagai pertanda keberhasilan penyelarasan energi. Tapi melainkan dari kodamacan putih yang ingin memberitahu kepada Anda bahwa Anda itu harus melakukan penyelarasan ulang. Harus mengulangi lagi. Nah jadi kodamacan putih ini peduli kepada Anda. Dan biasanya, ini adalah kodamacan putih dari warisan leluhur. Atau kodamacan putih yang memang sangat ingin mengabdikan dirinya, menjaga Anda. Dan terakhir yang kelima adalah tuah manfaat tidak dirasakan. Tuah manfaat ini tidak dirasakan. Nah ini sudah menjadi hal yang mutlak ya. Jika belum selaras energinya, maka tuah ini tidak akan dirasakan. Nah ini sudah menjadi hal yang umum, diketahui dalam pengetahuan spiritual. Nah saya rasa, kelima ciri ini itu sudah menjadi ciri-ciri yang mudah untuk dimengerti. Bahkan untuk orang awam pun, saya rasa ini bisa memahaminya. Nah jadi semoga Anda semua ya bisa menjadi, apa namanya, untuk keterangan ini bisa menjadi tambahan untuk Anda semuanya. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel Aba Haram Dhani. Karena masih banyak sekali video menarik yang saya ingin menonton. Nah terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya Aba Haram Dhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.